Hai hari telah berganti pukul 7 pagi Alfian baru saja selesai mandi saat ini pria beralis tebal itu dengan sibuk memakai kemejanya tiba-tiba saja Raisa datang jujur sejak kejadian kemarin sore keduanya sama-sama diam Alfian benar-benar kecewa dengan ucapan Raisa rasanya untuk menatap wajahnya saja ia enggan terlebih saat mengingat perbuatannya Mas aku minta maaf ya untuk kejadian kemarin sore ucap Raisa kini wanita yang masih mengenakan piyama tidur itu berdiri di samping Alfian Alfian menghentikan aktivitasnya ia terdiam sejenak Ya sudah aku maafin jika kamu ingin menikah lagi agar bisa mendapatkan keturunan aku akan melepasmu Hai dengan cepat Raisa menggelengkan kepalanya enggak aku nggak mau bisa sama Mas Alfian aku aku hanya cinta sama Mas Alfian Cih sekarang kamu bilang cinta kalau cinta kenapa kamu selingkuh apa itu yang dinamakan dengan cinta batin Alfian ia muak mendengar kata-kata palsu istrinya itu Ya sudah sekarang kamu siap-siap kita akan ke rumah Mama lagi ini kita Alfian ia berjalan untuk mengambil jalanannya Raisa mengerutkan keningnya ke rumah Mama ada apa Mas kok mendadak seperti ini kata Mama Amel pulang katanya mau ketemu sama kita ya jawab Alfian Oh ya sudah aku mandi dulu ya sahut Raisa Iya nanti aku tunggu di bawah balas Alfian setelah siap pria berkemeja biru tua serta dipalut dengan jas berwarna hitam itu beranjak keluar dari kamar kini Alfian sudah berada di lantai bawah pria beralis tebal itu melangkakan kakinya menuju dapur terlihat jika Hana tengah sibuk dengan pekerjaannya Alfian terus memerhatikan tangan mungil Hana yang begitu lincah dalam mengerjakan tugasnya rasanya Alfian tidak sabar untuk segera menikahi Hana ehem deman Alfian membuat Hana terlonjak kaget eh tuan apa tuan perlu sesuatu tanya Hana tidak saya cuma pengen lihat wajah kamu saja jawab Alfian hal itu membuat Hana menautkan alisnya lupakan saja Oh iya kamu masih ingatkan rencana kita semalam tanya Alfian seraya menoleh ke sekelilingnya takut ada yang melihatnya Iya Tuhan saya masih ingat jawab Hana ya sudah jangan lupa ya Alfian tersenyum setelah itu ia beranjak pergi tidak berapa lama kemudian Raisa turun dengan balutan kaos putih serta kardigan dibadu dengan celana kulot yang terdapat tali di pinggang wanita berambut sebau itu berjalan mengampiri suaminya yang tengah menunggunya di sofa ruang tengah melihat Raisa mengampirinya dengan segera Alfian bangkit dari duduknya kita jalan sekarang ajak Alfian yaudah ayo dengan cepat Raisa mengapit lengan kekar suaminya keduanya berjalan keluar dari rumah hanya butuh waktu 50 menit kini mobil mewah milik Alfian sudah berhenti di alaman rumah ibunya keduanya beranjak keluar dari mobil dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah setibanya di dalam Raisa dan Alfian nampak terkejut saat tiba-tiba seorang wanita dengan balutan mini dress berjalan mengampirinya bahkan wanita itu langsung mengambur kebelukan Alfian apa kabar mas aku kangen banget sama mas Alfian mas Alfian masih ingat sama aku wanita itu kini bergelayut manja di lengan kekar Alfian terlihat raut wajah Raisa yang menahan amarah ehm ingat pria yang kamu peluk itu udah punya istri wanita itu menongak dan menatap sini segera Raisa memangnya kenapa kami kan saudara iya kan mas tapi saudara jauh kan tanya Raisa dengan wajah kesal Alfian segera melepas pelukan wanita itu sudah sudah jangan dikatakan Raisa yang dikatakan Raisa itu benar Amel tolong lepas ya iya wanita itu adalah Amel mendapat perlakuan seperti itu seketika Amel merasa kesal wanita berambut pirang sebau itu mendengkus kesal ia segera berjalan mengampiri Widya ibunda Alfian sementara Alfian dan Raisa hanya diam dan ikut menyusul ke ruang tengah terlihat Widya dan Denny tengah duduk disantai di sofa dengan ditemani sejangkir teh hangat loh kalian sudah sampai ujar Widya saat melihat putra dan menantunya itu datang mengambilinya iya ma baru saja sahut Alfian sementara Raisa hanya tersenyum Amel ada apa tanya Widya saat melihat wajah Amel cemberut tadi aku dimarahin sama dia gara-gara meluk mas Alfian tante jawab Amel mas Alfian sudah menikah jadi tolong jangan bersikap seolah-olah Alfian masih sendiri meski kita saudara tapi kita bukan saudara kandung Alfian minta pengertiannya ma jelas Alfian ia tidak ingin masalah sebele seperti itu dibesar-besarkan mendengar penjelasan Alfian seketika Raisa tersenyum Widya terdiam sejenak segera menatap Amel Amel apa yang Alfian katakan itu benar kalian bukan saudara kandung jadi tolong jaga sikap iya tante Amel tersenyum tetapi tidak dengan hatinya setelah itu mereka pun duduk di sofa sudah lama Alfian tidak berkunjung ke rumah kedua orang tuanya hal itu membuat Widya dan Danny merasa sangat merindukan putranya itu jadi jangan heran jika Widya dan Danny ingin Alfian berada di rumahnya itu cukup lama terlebih Danny ia sempat membicarakan tentang pekerjaan dengan putranya itu oh iya Amel katanya mau tinggal di rumah kalian katanya jarak ke kampus lebih dekat kalian keberatan atau tidak jika Amel tinggal di sana tanya Widya seketika Raisa terkejut dengan permintaan ibu mertuanya itu begitu juga dengan Alfian ia juga tak kalah terkejut tetapi jika menolak itu akan menjadi masalah baik asalkan Amel bersedia mengikuti peraturan di rumahku ma jawab Alfian seketika Raisa menyenggol dengan suaminya itu namun Alfian hanya diam dan memberi kode agar istrinya juga diam setelah itu Amel langsung mengambil barang-barangnya yang memang sudah disiapkan selepas itu mereka pun segera berpamitan usai pamitan kini mereka bertiga bergegas keluar dari rumah tidak butuh waktu lama mereka telah tiba di rumah Raisa beranjak keluar dari mobil dan diikuti oleh Amel setelah itu baru Alfian mereka bertiga bergegas masuk ke dalam rumah Amel cukup terjengang melihat keindahan dan kemewahan rumah Alfian Raisa menatap sinis ke arah Amel begitu kampungankah wanita itu mas nanti aku tidur dimana tanya Amel dibawah ada kamar kok nanti minta Hana saja untuk menyiapkan jawab Raisa kok dibawah memangnya diatas udah gak ada kamar lagi sahut Amel kalau numpang itu harus terima apa adanya jangan nawar balas Raisa setelah itu ia beranjak naik ke lantai atas dasar keong sawah desis Amel yang masih terdengar di telinga Raisa seketika Raisa menghentikan langkahnya dan menatap tajam ke arah Amel Amel tak mau kalah ia juga ikut melototi Raisa sementara Alfian memilih diam dan membiarkan dua wanita itu saling adu pandang justru Alfian memilih pergi ke dapur untuk menemui Hana rasanya baru sebentar saja tidak melihatnya bagaikan sudah berminggu-minggu bersambung selamat menikmati